Terima kasih Anda masih bersama kami di AINU Siang, Pemirsa untuk memeriahkan malam hari raya ke-2, ribuan warga dari berbagai daerah hadir untuk menyaksikan tradisi unik membakar meriam karbit di Kabupaten Pidi Provinsi Aceh. Kegiatan ini merupakan tradisi unik turun-temurun. Untuk memeriahkan malam hari raya ke-2, ribuan warga tumpah ruah di berbagai daerah hadir untuk menyaksikan tradisi untuk membakar meriam karbit di Kabupaten Pidi Provinsi Aceh. Warga memadati sepanjang jalan menuju lokasi desa Ari di lokasi meriam rakitan dari rum bekas warga mulai terlihat berjejeran di pinggir sungai. Meriam ini nantinya akan dibakar bersahutan seperti perang aslinya. Salah seorang warga mengatakan, kegiatan tersebut memiliki sejarah yang begitu panjang dan bukan hanya untuk senang-senang. Tradisi ini berawal dari perang melawan penjajah yang menggunakan alat berupa meriam dan ebudi trieng sampai menjadi tradisi hingga saat ini. Pas siap perianjian damai, warga setempat semakin antusias membakar meriam bambu. Warga setempat menyumbang dana untuk berlangsungan tradisi ini. Dana yang terkumpul dari warga maupun pemuda rantauan yang pulang ke daerah saat lebaran. Pakar meriam ini udah bisa dicontohkan sama yang lain lah. Untuk desa-desa lain memang disinilah tradisi yang paling fenomenal. Itu anggaran pengadaan karben ini dimana nih Pak? Anggaran kita sistem kegotong royongan. Jadi patungan, tokoh-tokoh yang pada lagi mudik, jadi partisipasi orang luar ya. Insya Allah sangat luar biasa. Antusias. Acara ini sangat didantikan oleh warga setempat dan daerah lain. Hal ini terlihat dari jumlah pengunjung yang membludak setiap kegiatan digelar. Dari Kebupaten Bidi Aceh, Jamal Pangwa, INews melaporkan.